Eh yang ada jerawat gak sembuh-sembuh bukan karena kulit kamu sensitif tapi pertama Hai selamat datang di HNH Estetik Channel Di sini kita bakal sharing, ilmu, pengalaman dan bahas semua hal tentang estetik Hai Sobat Estetik, welcome to HNH Estetik Channel Perkenalkan aku Dr. Andriani, jadi kita bakal sharing tentang pengetahuan, pengalaman dan sharing tentang dunia perestetikan nih Nah kali ini aku mau ngasih tau nih buat kalian netizen-netizen yang suka salah kaprah soal dunia perskincarean Nah apa aja tuh dok, yuk dengerin Pertama skincare dengan bahan dapur itu aman karena alami Eits nih siapa nih kalian yang suka pake bawang putih Aduh guys itu buat masak bukan buat wajah Yang ada bahan-bahan tadi bisa bikin iritasi di wajah kamu sampai luka lepuh karena luka bakar kimiawi Jadi pake skincare yang aman-aman aja lah jangan yang aneh-aneh Kedua pake skincare kalo keluar rumah aja Eits kita tinggal di negara tropis guys yang mataharinya melimpah ruah Jadi otomatis tuh matahari masuk nembus jendela kaca kamu, jendela mobil kamu masuk ke dalam rumah kamu Jadi sebaiknya gunakan sunscreen ya walaupun di rumah aja Ketiga kulit kering eksfoliasi aja Heh ini kalian ya kulit kering itu yang ada diperbaiki dulu dong hidrasi kulitnya Yang ada nanti kulit kamu makin ngelupas kemerahan iritasi Caranya gimana? Kasih pelembab besi Jangan malah kamu suruh eksfoliasi Yang ada nanti muka kamu jadi ambiar berantakan loh Yang keempat jerawat gak sembuh-sembuh karena kulit kamu sensitif Eh yang ada jerawat gak sembuh-sembuh bukan karena kulit kamu sensitif Tapi pertama karena kamu pake bahan-bahan yang tidak cocok dengan kulit kamu Atau emang dosisnya yang kurang Yang kedua pemicu jerawatnya gak habis-habis Jadi gak ada ya ceritanya jerawatnya gak sembuh-sembuh karena kulit kamu sensitif Terus terakhir wajah berminyak tidak butuh pelembab Tuh kalian tau informasi itu tuh dari mana sih? Yang ada wajah itu butuh banget pelembab karena itu adalah basic skincare Tahapan mendasar suatu skincare Jadi kalau kamu mau pake serum, krim malem Gak pake pelembab wajah kamu yang ada iritasi Cuman kalian disini yang wajahnya berminyak harus pinter-pinter cari pelembab untuk kulit berminyak Karena emang beda ya pelembab untuk kulit kering dan kulit berminyak Jadi gitu ya guys seiring dengan derasnya informasi saat ini Kalian netizen harus pinter Mana yang beneran mana yang bohongan Oke sampai disini dulu ya pembahasan kita Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Terus di share ke teman-teman kalian yang mau glow up bareng dengan dokter-dokter HNH Jadi see you in the next video guys Peace, daaah Jadi gitu ya teman-teman Jangan lupa buat like Habis itu komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang kamu Agar kita bisa glow up bareng See you in the next video, daaah Sampai jumpa